Di depan saya ini sudah ada smartphone murah dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A02. Samsung ini dulu harganya sekitar 1,4 juta rupiah di tahun 2021 ya guys ya. Dan pada tahun 2024 ini saya akan coba unboxing, dan kita nanti juga akan lihat bagaimana performa Samsung ini, dan kira-kira target pasarnya si Samsung A02 ini siapa sih? Dan apakah masih layak untuk dipakai di tahun 2024? Kita akan lihat nanti setelah kita unboxing. Oke, langsung aja guys, ini kita akan unboxing, kita slide aja. Nah, disini ada unitnya ya, disini ada 3 hal yang di-highlight sama Samsung, Infinity V Display, Dual Camera, dan D3. Ya, tidak ada hal lain yang dapat di-highlight ya, karena ini memang HP 1 jutaan, jadi tidak meng-highlight spesifikasi kayak prosesor, RAM, dan lain sebagainya. Kita akan lihat dulu unitnya. Ini dia guys. Kameranya ada 2 ya. Kita akan taruh sini dulu. Kita lihat di boxnya ada apa aja, disini masih dapat charger ya guys ya, karena memang smartphone 1 jutaan itu memang seharusnya sudah lengkap seperti ini. Disini ada charger dengan output 5V, 7,8W, ya cukup lah untuk mengisi baterai 5000mAh-nya Samsung A02. Dan sudah tidak ada lagi ya, disini ada kabel dan simejector. Untuk buku-bukunya ada disini. Disini buku-bukunya hanya... Panduan singkat aja ya, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita akan coba nyalain dan kita akan lihat nanti bagaimana layarnya ya. Ya, jadi ini layarnya adalah PLS LCD, bukan AMOLED ya, dengan ukuran 6,5 inci dan resolusinya yaitu cuma ada di 720p atau 720x1600px. Dengan rasio 20x9, jadi memang sudah panjang ya. Bukan HP 16x9 atau 18x9. Di kanan sini terdapat tombol power dan tombol volume up and down. Di sebelah kiri ada slot SD card dan microSD. Ya, seperti ini ya. Jadi ini slotnya bukan hybrid, jadi kalian bisa masukkan 2 kartu SIM dan 1 SD card. Sudah memakai Android 11 dengan One UI Core 3.1. Ya, One UI-nya adalah One UI Core ya, bukan One UI yang biasa. One UI Core ini adalah versi sunatnya dari One UI biasa. Biasanya ditujukan untuk Samsung seri M atau Samsung seri A, tapi kelas bawah seperti Samsung A02 ini guys. Tujuannya adalah supaya lebih ringan dan ya mungkin supaya Samsung seri A lainnya terlaku. Oke ya, jadi lanjut aja di sini untuk spesifikasi lainnya yaitu memiliki RAM sebesar 3GB dengan storage 32GB dan jenisnya adalah IMMC 5.1. Di bagian belakang sini terdapat 2 kamera. Satunya adalah 13MP wide dengan autofocus dan satunya lagi adalah lensa makro sebesar 2MP. Lensa makro-nya emang ya nggak berguna banget ya. Paling ya buat darurat-darurat aja. Jadi bisa sanggup merekam 1080p di 30fps aja guys. Oh ya, untuk OS-nya sayang sekali sudah mentok di Android 11 ya. Jadi HP ini itu sebenarnya Android 10 dan waktu dulu itu bisa di-upgrade jadi Android 11. Dan ya, cuma 2 itu aja. Sudah bagus lah ya untuk HP harga 1 jutaan. Samsung gitu ya bisa dapet update. Untuk baterai-nya sendiri 5000 mAh memang cukup besar ya untuk HP-HP 1 jutaan ini dan dia dapat bertahan 1 harian. Ya karena memang HP-HP ini tuh bukan HP yang kelas berat untuk performance. Jadi dia bisa memaksimalkan daya tahan baterai-nya itu sangat-sangat irit guys. Kita akan coba cek kamera ya. Dan disini ada opsi untuk 2x zoom ya. Dan ini bukan optical tapi digital zoom. Zoom-nya mentok sampai 8x untuk foto. Terdapat juga LED flash. Kita bisa nyalakan. Kita akan coba tes pakai LED flash. Kemudian untuk videonya, disini tadi sudah saya bilang dia dapat merekam Full HD atau 1080p di 30fps. Kita akan coba ya. Tes-tes-tes ini adalah kualitas perekaman video dan kualitas audio yang direkam langsung di Samsung Galaxy A02. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa lihat dan nilai sendiri ya bagaimana performanya. Kita akan coba tes autofocus-nya. Wow, lumayan ya. Lumayan cepat. Oke, ini-ini bagus sih. Ini cukup lah untuk sekelas HP 1 jutaan. Dan saya rasa ya guys ya. Pengguna HP ini adalah contohnya adalah orang tua atau ibu-ibu atau orang tua yang misalnya butuh HP itu hanya untuk WhatsApp, untuk akam foto dan video. Sekedarnya gitu ya. Jadi bukan untuk kelas yang benar-benar untuk gaming atau dan sebagainya. Oke lah, kalau kalian penasaran, saya sudah install Mobile Legends-nya dan kita akan lihat bagaimana dia memainkan game ini. Wow, settingan frame rate yang terbuka adalah sampai high dan grafiknya sampai high juga. Kita akan coba ya. Dan disini HD mode-nya kita matikan. Shadow kita matikan. Low resolution optimisasi-nya juga kita matikan. Kita akan tes dulu kalau settingan kayak gini gimana. Oke, ini dia guys performanya dari Samsung A02 Mobile Legends dengan settingan yang high ya. Tapi disini frame rate-nya jauh di bawah 30. Aduh tuh, patah-patah kan. Disini paling sekitar 19 fps aja. Nggak nyaman banget guys. Kalau di settingan high. Takutnya ada input lag gitu ya. Jadi lebih baik jangan sih. Tuh, ini aja delay banget tuh. Tapi kalau ditanya bisa main game ini apa nggak ya. Jawabannya bisa, tapi kurang nyaman aja kalau settingan high. Nanti kita akan coba settingan low semuanya. Kita akan coba settingan low atau smooth. Tapi frame rate-nya tetap high ya. Supaya lebih lancar. Tapi ini udah lumayan tuh kan. Nggak ada input delay. Nggak kayak yang settingan high tadi. Lumayan sih ini. Kalau buat kayak gini. Tuh kan kelihatan patah-patah ya. Tapi bisa lah guys. HP 1 juta ya. Kan kalian nggak bisa berharap terlalu banyak. Yang penting kalau dipakai buat nge-game bisa. Bisa. Lumayan ya buat ngisi waktu jenuh. Bukan buat sebagai HP utama untuk gaming ya. Oke sekian unboxing singkat mengenai Samsung Galaxy A02. Semoga video ini dapat menjawab rasa penasaran kalian yang ingin cari Samsung A02 di tahun 2024 ini. Dan menurut saya apakah layak ini ya layak-layak aja. Tapi dengan catatan kalian nggak bisa berharap terlalu banyak untuk performance-nya. Karena memang kira-kira target market untuk ponsel ini ya konsumen-konsumen yang tidak terlalu membutuhkan aplikasi-aplikasi yang intense gitu ya. Kalau kalian menggunakan ini untuk chattingan, video call, dan social media gitu bisa aman guys. Masih layak ini. Apalagi layarnya 6,5 inci ya kan. Buat sosmed itu enak banget. Sini juga udah ada tiktok ke-install ya. Dan oke mungkin itu dulu review singkatnya dan unboxing dari Samsung ini. Semoga kalian suka dan terima kasih telah menonton.